Intro Amman Nasional Danau Sentarum merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna. Terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Amman Nasional yang memiliki luas area lebih dari 120 hektare ini juga sekaligus menjadi tempat bagi masyarakat menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu. Seperti madu misalnya, madu hutan dari Danau Sentarum merupakan madu Indonesia pertama yang mendapat jaminan mutu dari BioCert, sebuah lembaga inspeksi dan sertifikasi produk pangan organik yang ramah lingkungan. Capaian tersebut tak lepas dari peran Asosiasi Priao Danau Sentarum atau APDS dalam memanen dan mengelola emas cair dari katul istiwa ini. Profesi petani madu atau priau merupakan pekerjaan turun-temurun bagi masyarakat di sekitar Danau Sentarum. Ada standar dan prosedur yang harus dilakukan periau untuk menghasilkan madu yang berkualitas dan lestari. Melalui Asosiasi Priao Danau Sentarum inilah, para petani dapat menstabilkan harga madu di pasaran. Jika sebelumnya harga madu dijual di bawah standar, yaitu sekitar 10 ribu per kilogram, kini madu hutan Danau Sentarum dapat dijual seharga 100 ribu rupiah per kilogram. Sejak didirikan tahun 2006, Asosiasi Priao Danau Sentarum ini beranggotakan 356 orang. Selain memanen, mereka juga ikut andil proses promosi dan pemasaran produk hasil hutan bukan kayu ini. Terima kasih telah menonton! Insight kali ini berada di Danau Sentarum, di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu ini sangat unik karena sejak tahun 2003 dinyatakan sebagai Kabupaten Konservasi. karena di daerah ini terdapat dua taman nasional. Satu taman nasional Betung Kriun dan satu lagi taman nasional Danau Sentarum. Nah, sekitar lebih dari 65% dari kawasan ini berupa hutan, baik itu hutan konservasi, hutan lindung, ataupun hutan produksi. Dan oleh sebab itu, masyarakat yang ada di sekitar ini sangat menggantungkan hidup mereka dari apa yang dihasilkan hutan. Nah, salah satunya adalah madu. Nah, di Danau Sentarum ini terkenal dengan madu yang unik dan ini merupakan salah satu produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat di sini. Untuk lebih mengetahui mengenai madu yang didapat di daerah ini, dan ini madu liar, kita sudah ditemani oleh seorang presiden. Ini enggak kalah ini. Ini adalah Pak Basri Wadi, dikenal sebagai Pak Uge, presiden dari Asosiasi Periau, Danau Sentarum. Halo, apa kabar? Baik. Nah, Periau ini artinya itu petani madu ya? Atau apa kira-kira? Jadi dalam bahasa daerah kan? Periau itu adalah kelompok petani madu. Kelompok petani madu? Iya, yang mengelola dalam salah satu kawasan. Kawasan yang berada di perkampunan mereka. Jadi petani madu ini punya kelompok, punya asosiasi sendiri? Iya. Dan Pak Uge jadi presiden? Iya. Asosiasi ini adalah dibentuk oleh kelompok. Jadi APDS itu, Asosiasi Periau, Danau Sentarum itu ada 15 kelompok petani madu. 15? Iya. Ada berapa orang setiap? Jumlah anggotanya 356 anggota. 356, ini dari masyarakat seluruh desa di danau? Yang berada di dalam kawasan taman nasional itu ada 7 desa. Ada 7 desa. 4 kecamatan. Nah, Pak Uge ini apresiden ya? Iya. Sejak kapan jadi presiden asosiasi Periau? Saya menjabat sebagai presiden dari tahun 2013. 2013? Iya. Oh, jadi sudah lebih dari 6 tahun ya sekarang? Ini sudah 2 periode. 2 periode? Iya. Oh, jadi ini ada pemilihan juga? Persis seperti presiden? Walaupun lebihnya 3 tahun sekaligus ini. Nah, sebelumnya ada asosiasi seperti ini? Sebelum APDS itu ada beberapa yang sudah membentuk asosiasi juga. Di kawasan taman nasional dan nasional ini ada 2, yaitu APDS dan APMB. APMB itu Asosiasi Periau, Buara Bintung. Nah, kenapa perlu dibuat semacam asosiasi? Ini asosiasi khusus bagi para petani madu ya? Iya. Ini kenapa harus memiliki asosiasi ini? Apa manfaatnya dan apa-apa saja yang dilakukan dalam gabungan ini? Iya. Pentingnya dalam pembentukan asosiasi ini, yang pertama itu mengenai pemasaran harga. Tentunya berkaitan dengan kualitas pengelolaan. Kalau tidak ada asosiasi, harga madu itu turun naik. Jadi asosiasilah yang menstabilkan harga madu. Yang terutama di tingkat petani dan di tingkat pasar-pasar. Jadi supaya harganya dijaga dan tetap tinggi ya? Iya. Apa persisnya nama lebahnya, apa yang membedakannya dari jenis-jenis lain misalnya dan bunga-bunga yang menjadi sumber dari makanan lebah itu sendiri? Kalau untuk lebah, kalau di sini menyebutnya muanyi. Muanyi? Muanyi. Muanyi. Nama lebahnya apis dorsata. Apis dorsata. Lebah hutan. Untuk mempunyai madu, petani madu ini membuat semacam dahan buatan. Dan buatan itu namanya tikung. Ketika pada musim bunga, musim danau berbunga, jadi lebah... Jadi musimnya berapa kali setahun itu musimnya? Atau terus-terusan ini musim? Kalau musimnya itu satu kali setahun. Cuma dia melangkah dari akhir tahun ke awal tahun. Dari September sampai Maret. Itu musim lebah. Kemudian, kalau untuk keunikan salah satu madu di asosiasi periodona sentarum, khususnya Kapuasulu. Hanya satu-satunya pakan lebah yang ada di Indonesia. Itu seperti putat, masrung, cuma ada di dalam kawasan. Hanya ada di sini? Jadi berarti rasa ataupun kualitas serta tekstur madunya itu berbeda ya? Berbeda ya. Ya, nanti kita perlu rasakan ini ya. Pak Uge, biasanya kalau para petani mencari memanen madu ini pakai baut seperti ini ya? Agak terlalu berisik nggak? Tidak, kalau petani itu memang ada perahu sampan. Sampan khusus mereka. Baut yang kecil itu untuk mereka panen. Jadi untuk di APDS kan kita ada ICS-nya. Jadi ICS-nya itu setiap panen itu harus tiga orang. Apa itu ICS? Internal Control System. Wah, Internal Control System. Ini luar biasa ini sudah ada. Itu standar yang mengacu kepada ini. Itu standar ini didapatkan dari mana? Itu dibuat oleh APDS sendiri. APDS, sejak berdirinya APDS. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada standar ya? Tidak ada standar. Dan standar itu jadi menentukan segala macam ya? Iya. Tujuannya apa? Selain harga itu, tapi ini pas ada dampaknya nggak terhadap kualitas madu yang diproduksi? Itu mengacu ke arah ini, sertifikasi. Sekarang kita sudah mendapatkan sertifikasi dari organik, dari Bioset. Mendapatkan sertifikasi bio-organik. Itu pasti, wah ini luar biasa nih, selamat ya. Ini satu-satunya asosiasi di sini yang mendapatkan sertifikasi. Satu-satunya asosiasi yang ada di Indonesia. Satu-satunya asosiasi yang ada di Indonesia mendapatkan sertifikasi bio ya? Iya, bio. Organik berarti. Itu khusus madu hutan. Khusus madu hutan. Oke, kembali ini ke madu itu sendiri. Nggak tahu ya kapan kita akan sampai, karena bau kita lagi mogok, tapi kita menunggu mudah-mudahan ada sampan ya yang akan menjemput kita. Kenapa harus ada asosiasi? Karena dulu itu madu itu murah sekali harganya. Murah sekali? Murah sekali. Kalau murah itu kira-kira berapa? Dulu itu dari Rp15.000 sampai Rp10.000 per kilo. Untuk Rp1 kilo? Untuk Rp1 kilo. Memang murah sekali ya? Murah sekali. Karena kualitasnya juga? Karena kualitasnya, kemudian kita pasarnya perorangan. Jadi tidak dapat mengontrol gitu. Kembali ke kehasan dari lebah yang ada di sini. Bunganya jelas ada beberapa dan hanya tumbuh di daerah ini. Dari segi lebahnya apid dorsata ini, apa karakteristiknya? Kalau untuk kehasan madu, madu kita sih tergantung rasa. Jadi warna madu, kemudian rasa madu, ada rasa manis asam, ada manis, kemudian ada manis pahit. Jadi beragam-agam ya? Beragam-agam, tergantung pakan yang dia ambil. Tergantung, tapi lebahnya itu sebenarnya lebah hutan biasa. Nah ini lebah liar kan? Lebah liar ya. Tidak dirumah-rumahkan itu? Tidak. Tapi ada tikung itu kan? Tikung itu memancing dia dari pon tinggi, dari tebing, bisa sampai ke bawah. Nanti kita bisa lihat ya kalau kita sampai ke tempat di mana kita memanen madu ini. Tapi kembali ke asosiasi ini. Ini karena unik ya, asosiasi ini sudah mendapatkan sertifikasi yang istilahnya bio certificate. Yang berarti betul-betul murni diproduksi secara organik tapi juga secara nestari. Tidak merusak hutan dan tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Saya tertarik ini mengenai asosiasi ini. Apa saja? Dan siapa yang bisa menjadi anggota dan apa komitmennya atau yang harus dipatuti dan lain sebagainya dalam asosiasi ini? Salah satu untuk bisa menjadi anggota asosiasi priau dan danusantarum itu apabila sudah berdirinya kelompok priau. Jadi kita tidak bisa menerima per individu. Tidak bisa menerima per individu, per kelompok. Dan kelompok itu rata-rata terdiri dari sekitar berapa anggota? Ya, biasanya anggota yang kita bina dari setiap kelompok itu dari 10 sampai 40 anggota. Tergantung jumlah penduduk yang di sana yang mengelola madu hutan. Nah Pak Uge ini sendiri sudah berapa lama menjadi petani madu? Saya dari tahun 90 sudah. 90 sudah? Nah tapi waktu itu kan belum ada kelompok dan lain sebagainya. Itu bagaimana kehidupan seorang petani madu di daerah ini pada tahun-tahun itu? Dan apa perbedaan yang paling terasa dengan adanya asosiasi? Ya, berawal dari situ kita waktu dulu itu dalam mengelola madu itu tidak ada yang namanya peraturan atau standar yang mengacu ke arah. Bagaimana cara mengelola madu, proses eginis dan segala macam itu belum-belum ada. Bahkan dulu itu main peras atau panen itu tidak lestari, diambil semua. Nah ketika sudah ada APDS, kita membuat kesepakatan bahwa madu tidak diperas dengan ditiris dan ditetes. Kemudian panen kita tidak ambil semua. Panen hanya mengambil bagian kepala madu saja. Itu yang kita ambil. Jadi bagian anaknya madu itu kita tidak ambil. Jadi dulu kualitasnya itu sangat berbeda dan tidak ramah lingkungan. Tapi apa yang membuat Pak Uge dan teman-teman ini tiba-tiba sadar harus berubah dalam cara bertani ini? Apakah datang dari kesadaran sendiri atau yang ada yang menyarankan? Ya, memang dulu kita ada binaan beberapa LSM. Yang terutama itu ada dari AOI, Aliansi Organik Indonesia. Itu salah satu pendamping kita dahulu dalam pembentukan APDS. Kemudian kalau untuk kualitas, kalau dulu itu kenapa harus ada asosiasi? Karena dulu itu madu itu murah sekali harganya. Murah sekali? Murah sekali. Kalau murah itu kira-kira berapa? Dulu itu dari 15 ribu sampai 10 ribu per kilo. Untuk satu kilo? Satu kilo. Memang murah sekali ya? Karena kualitasnya juga? Karena kualitasnya, kemudian kita pasarnya perorangan. Jadi tidak dapat mengontrol. Jadi sekarang ini kita sudah ada asosiasi. Dan asosiasi ini yang menentukan harga jual. Bahkan sekarang ini kita bisa menjual harga tertinggi itu 155 ribu per kilo. 150 ribu per kilo itu bisa, wah luar biasa ya. Kalau yang sudah dikemasan itu kurang lebih 100 ribu per botol. Ini adalah salah satu kawan-kawan kita dari Pdiaw Tempurau. Jadi anggota kita juga yang ini. Mereka di sebelah utara. Namanya Tempurau. Jadi mereka sudah bergabung ke kita. Mereka datang sini untuk, kemarin mereka antar madu. Jadi madu yang di gudang ini sudah ada 7-8 ton. Kita pindah. Oke, ini kelihatannya kita harus pindah. Karena speedward kita motornya sudah almarhum. Ini kayaknya habis bensin. Yuk Pak Uge silahkan duluan. Oke. Akhirnya kita dapat pertolongan ya. Ini jadi untuk panen madu itu ada bulan-bulan tertentunya ya. Ada perpindahan tahun. Jadi antara bulan September sampai bulan Maret. Kita sekarang bulan Maret. Jadi ini waktu yang tepat ya. Untuk panen. Ya. Sebetulnya ini adalah sudah hampir terakhir ya. Karena panen yang panen raya itu kemarin di bulan 12 dan bulan 1. Desember dan Januari. Itu panen yang full kemarin. Full itu. Setiap hari itu panen dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau panen itu dari jam 10 sampai jam 2. 10 sampai jam 2? Iya. Itu juga tergantung daripada cuaca. Asal cuaca panas sampai sore pun bisa. Dan ketika panen raya itu paling banyak ya Pak Uge ya. Yang didapat itu berapa kilo? Dalam satu sarang itu. Itu bisa mencapai dari 5 sampai 20 kilo. 5 sampai 20 kilo? Tergantung sarang dan tergantung musim bunganya juga. Jadi ketika kita mau panen di awal itu harus melihat situasi bunga. Bunga yang biasa panen di awal itu adalah bunga kayu sama, bunga kayu masuk. Dan berapa bunganya. Kayu sama, kayu masuk, kemudian apa lagi? Ada yang bisa kita lihat di sini? Ya. Nah sebetulnya pohon-pohon yang di sekitar ini, di tepi-tepi ini adalah pohon yang menghasilkan pakan lebah. Dan pohon yang biasanya dipasang oleh dahan buatan yang disebut dengan tikung itu. Makanya di sini madunya namanya madu tikung. Madu tikung. Madu tikung khas Danau Sentarung. Tapi gini Pak Uga, ini dari dulu ya sudah ada di sini? Ya. Lebahnya dan petani madunya ini memang merupakan mata pencarian dari turun-temurun gitu. Ya. Usaha madu ini memang dari turun-temurun. Dari zaman raja-raja dulu sudah ada usaha-usaha madu ini. Yang disebut dengan priau. Jadi priau itu adalah salah satu aktivitas sebetulnya. Adalah salah satu aktivitas yang menunjukkan bahwa pengelolaan madu. Kalau dulu itu, orang itu di kampung, di menuah, di bagian kakuas. Jadi kita datang ke sini itu, mereka hanya memanen madu dulu. Maka disebut dengan priau. Dalam arti kata, riau. Meriau. Oh, meriau. Iya. Meriau itu khusus untuk madu. Nah, dengan adanya asosiasi ini dan di bawah pimpinan Pak Presiden ini, berarti ada semacam prosedur dan sistem yang harus betul-betul diikuti ya di sini oleh petani madu. Apalagi sekarang sudah memiliki sertifikat itu. Iya. Sertifikat semacam ICO-nya itu ya, bisa ditelusuri lah bagaimana caranya dan sudah bisa disertifikasi secara organik. Ini mengubah cara para petani di sini, memanen dan juga mengolah madunya. Itu awal-awal bagaimana mereka menanggapi perubahan itu Pak Bungge? Pasti kan sangat berbeda ya dari cara-cara mereka dulu mengolah madu. Iya. Dalam perubahan itu, pengolahan madu hutan yang tadinya belum ada aturan standar dan segala macam, sekarang sudah ada aturan dan standar yang bisa diikuti oleh petani madu. Awal-awal bagaimana reaksi mereka? Karena kan biasanya kalau ada aturan baru, ada ini tidak boleh, itu tidak boleh, mungkin awal-awalnya bagaimana? Iya. Karena peraturan itu dibentuk oleh mereka sendiri. Oleh mereka sendiri. Jadi dibuat mereka sendiri, mereka yang tidak bagus mereka buang, yang bagus mereka ambil gitu. Luar biasa ya. Kesulitan Pak Uge sebagai presiden untuk mengelola asosiasi ini. Ini kan salah satu yang pertama dan juga yang pertama di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi ini. Apa-apa saja tantangan yang dihadapi? Ya memang banyak sekali sih tantangan-tantangan dalam mempunyai sertifikasi organik dari bioset itu. Salah satunya kita di audit setiap tahun, kemudian kita punya inspektor di lapangan harus melakukan inspeksi. Apakah mereka melakukan inspeksi dengan benar atau tidak benar, itu bisa kita awasi. Dan itu bisa menjadi artik kritis bagi pengawasan di dalam internal itu sendiri. Kandungan madu akadensi ini adalah salah satu anti-aging. Anti-aging. Ini penting ini. Anti-aging juga ini dikonsumsi atau dioles di kulit? Dia beberapa model, ada yang dikonsumsi, ada yang dioles dengan wajah langsung. Ini kelihatannya asosiasi ini memang sangat bermanfaat dan meningkatkan nilai ekonomis dari madu ini ya di daerah ini. Sekarang makin bertambah jumlah asosiasinya. Ya. Dulu itu APDS dibentuk 5 periau. Hanya 5 periau yang membentuk APDS. Tapi secara pelan-pelan mereka bergabung ke dalam APDS. Sekarang sudah 15 periau. 15 periau. Ada 356 anggota. Kalau dulu pertama itu belum sampai 100 kita membentuk. Waktu itu kita bentuknya anggotanya 89 anggota. Itu pertama yang kita bentuk di asosiasi. Jumlah anggotanya. Kemudian hasil panenya dulu itu paling banyak itu 5 ton per tahun. Sekarang sudah mencapai 20 ton, bahkan 30 ton per tahun. 45 kali lipat. Tapi jumlah asosiasi seperti APDS ini ada berapa sekarang di seluruh daerah ini? Kalau di, apa, khusus di bagian Kapuasuluh itu sudah ada 5. Sudah ada 5? Iya. 5 asosiasi yang seperti APDS. Ini apa? Karena terinspirasi juga mungkin dengan keperhasilan APDS ya? Karena di Kapuasuluh ini adalah penghasil madu terbesar. Salah satunya di Indonesia bahkan di Kalimantan Barat. Dan ini sekali lagi, khasiat madu itu banyak ya? Iya, banyak. Mungkin bisa dibagi di sini apa-apa saja khasiatnya? Kenapa madu ini merupakan produk keunggulan yang memang perlu kita apresiasi juga? Kalau dulu-dulu itu, madu itu khasiatnya ketika misalnya ada yang jatuh diolesin dengan madu, bengkak-bengkak diolesin dengan madu. Kemudian ketika kita bergabung di dalam jaringan madu hutan di Indonesia, dan itu pernah di, apa, di test lab, bahwa kandungan madu APDS ini adalah salah satu anti-aging. Anti-aging! Tuh, ini penting ini. Anti-aging juga ini dikonsumsi atau dioles di kulit? Dia beberapa pemodel, ada yang dikonsumsi, ada dioles dengan wajah langsung. Jadi banyak diminati ya? Iya. Dijual di mana saja ini madu hutan ini ya? Iya. Selain pasar lokal, kita juga pernah jual ke ini, ke Dianiaga, Jakarta. Masuk ke dalam pasar MW, bukan MW. Sudah benar-benar ini ya? Jangannya kan go international juga ya? Mudah-mudahan nanti bisa. Berapa lama lagi kita, Pak Uge? Ini kita sudah mau sampai, sebentar lagi kita akan sampai. Jadi, ini panen madu ini di tempat-tempat tertentu saja, atau sebenarnya bisa dilakukan di seluruh kawasan ini? Iya. Karena ini sudah musim akhir, maka ada daerah tertentu saja yang bisa kita panen. Tapi, kalau pada awal-awal panen, semuanya ada lebahnya. Di seluruh tepi danau ini lebah semua. Lebah semua. Tapi lebahnya itu dengan sarang buatan, tapi ada yang sarang aslinya juga? Iya. Kalau sebetulnya kalau sarang, dia itu sarang yang asli. Sarangnya asli. Hanya dahannya saja. Hanya dahannya saja yang dibuat oleh masyarakat. Kenapa harus dibuat ya? Dahan. Dahan itu, dia tidak akan hinggap. Dia akan hinggap di pohon tinggi. Oh, jadi susah untuk manen. Jadi, susah untuk manen. Jadi, ketika dibuat dahan buatan, mereka dengan mudah mengambil. Jadi, semua petani itu dengan gampang bisa menikmati. Wah, itu salah satu madu. Di mana di sini? Coba kita bisa lebih dekat. Itu banyak sarang, Kak, ya? Satu. Dua. Nah, inilah daerah kita panen. Di hadapan kita ini ada dua sarang. Dua sarang madu. Dua sarang lebah. Mari kita akan melihatnya. Ini salah satu sarang, tapi dengan tikung buatan. Iya, dahan buatan. Tikung itu jadi dahan, ya? Dahan buatan. Jadi, kalau misalnya tidak ada dahan buatan itu, lebahnya akan membuat sarang di? Pohon tinggi. Pohon tinggi. Jadi, sulit dipanen. Wah, ini ide yang bagus. Ini pertama kali memiliki ide ini siapa? Maksudnya sudah cukup lama ide ini? Iya, ide ini sudah cukup lama. Dan dikembangkan sampai sekarang. Dan ini juga memastikan madu ini ada terus-menerus, ya? Iya. Bisa dipanen terus-menerus, ya? Setiap tahun kita panen terus. Jumlah tikung yang dipasang ada berapa? Kalau di asosiasi itu ada 46 ribu. 46 ribu? 46 ribu tikung. Nah, untuk mengetahui yang mana milik asosiasi itu bagaimana? Ini kan 46 ribu kan lumayan, ya? Dengan jumlah dahan susah untuk dicarinya. Bagaimana menginat di mana tikung-tikungnya? Jadi, ini dalam satu kawasan. Kita berada di kawasan Priyawus Mangit. Di Priyawus Mangit ini ada kurang lebihnya 48 anggota. Jadi, 48 anggota, khususnya di Priyawus Mangit ini kurang lebih ada 4 ribu tikung. Jadi, 4 ribu tikung itu punya 46 orang. Jadi, setiap orang itu sudah ada tanda, sudah ada kode di tikung itu, di dahan itu. Dia hafal, ya? Dia hafal. Ini kita harus lihat ini, untuk pertama kalinya nih, saya melihat panen madu langsung ya dari pohonnya. Mudah-mudahan kita tidak disengat. Harus pakai tutup atau? Pengaman. Harus ada pakai pengaman. Penting ya? Karena kalau tidak pengaman, dia otomatis menyerang, menggigit. Jadi, pada saat kita panen, itu semuanya harus berpengaman. Jadi, ini namanya kawasan Tanjung Kayat. Tanjung Kayat, ya? Tanjung Kayat. Jadi, setiap sungai, setiap tanjung, setiap lebak, itu sudah ada nama. Jadi, pertanian itu mendaftarkan diri ke asosiasi itu dengan itulah. Ada namanya, kodenya, setiap ini semua. Tapi, asal mula mendapatkan areal itu bagaimana petani ini? Ini kan berarti ada kaveling-kavelingnya lah itu. Itu harus siapa yang duluan atau mungkin bagaimana ini? Di kelompok priau ini, mereka punya aturan sendiri. Berdasarkan? Berdasarkan aktivitas yang mereka buat, yang mereka kerjakan setiap hari. Misalnya, pemasangan tikung. Pemasangan tikung ini, ada aturannya di priau, itu 5 sampai 10 meter per tikung. Jadi, setiap tikung, itu harus diberi kode atau tanda, supaya orang tahu. Ini tikung saya. Ini tikung si A, tikung si B. Nah, tapi sebelum si A atau si B itu mengkaveling, itu bagaimana? Ini kan, apakah ada pemilik ya dari kaveling-kaveling ini? Dari awal atau diberikan? Atau memang karena dari dulu misalnya sudah memanen di tempat itu? Ya, karena ini sudah menjadi pengelolaan kawasan priau. Dulu itu memang punya perorangan, sekarang sudah dibebaskan, setiap orang itu bisa mengelola. Mengelola dengan mendaftar? Bisa memasang, memasang tikung di sini. Jadi, kalau saya mau pasang tikung di tempat yang belum ada tikungnya boleh? Boleh. Asal-asal mbak menjadi kakak nelayan atau masuk ke dalam sebuah organisasi kelompok priau itu tadi. Sebelum kita memanen, harus ada SOP penting yang diikuti. Kalau tidak, kita nanti disengat oleh lebahnya. Ya, Pak Uge ya. Sebelum kita memanen, kita memasang alat pengaman. Yaitu berupa baju, baju yang tebal, kemudian sarung tangan. Kemudian, sebuah jaring yang akan dipasang di kepala. Salah satunya untuk menghindari sengatan lebah. Iya, kita sekarang akan memanen madu. Madunya Pak Uge, ini di tikungnya Pak Uge di sini. Tapi, sebelum kita memanen, harus ada SOP penting yang diikuti. Kalau tidak, kita nanti disengat oleh lebahnya. Pak Uge ya. Sebelum kita panen, kita memasang alat pengaman panen. Yaitu berupa baju, baju yang tebal, kemudian sarung tangan. Kemudian, sebuah jaring yang akan dipasang di kepala. Salah satunya untuk menghindari sengatan lebah. Oke, ini kita pasang di kepala. Ketika dia menyerah. Ini asap ini, Pak Uge. Iya. Asap ini lumayan ya menjengat. Ini tujuannya untuk apa ya? Asap ini untuk mengusir sarang lebah. Supaya dia cepat keluar dari sarangnya. Dan ketika dia keluar, dia sudah kena asap. Sekiranya dia pun menyengat, itu sudah tawar. Tidak bisa. Oke. Oke, kita panen. Sudah siap? Yuk, mari kita lihat. Aduh, saya belum pasang. Aduh, jangan sampai di sengat, Pak Uge. Lupa. Paling penting itu. Kita sudah tidak bisa lihat apa-apa karena matanya sudah mulai berair ini. Bayangin kalau di sengat lebah, lebih gawat lagi. Oke. Kita akan memulai panen, yaitu menuju sarang lebah. Di mana kita sudah disiapkan pengasapan dan pengaman. Ini adalah proses panen. Jadi jarak lebah dari kita itu kurang lebih 2 sampai 3 meter. Jadi kita itu melangkah, kurang lebih 2-3 langkah, kita sudah sampai kepada tempat sarang lebah itu. Isinya? Isinya bisa mencapai 5 sampai 20 kilo. Wah, sudah keluar. Itu kalau musim bagus ya. Dan jumlah lebah yang disarang itu banyak sekali ya. Iya. Mereka keluar itu semua gara-gara asap. Ini apa yang dilakukan teman-teman sekarang? Bagaimana mereka, apakah sarangnya harus diambil keseluruhan atau bagaimana? Ada alat yang digunakan? Ya. Alat yang digunakan adalah terenung. Terenung itu adalah alat untuk pengambilan madu. Yaitu terenung dan pisau stainless. Pisau stainless itu untuk memotong bagian kepala madu. Kenapa harus menggunakan pisau stainless? Karena dia tidak karatan. Dia lebih steril. Satu. Yang kedua, potongannya lebih rapi. Kalau pakai pisau-pisau yang kurang 1 jam, potongannya bisa melenceng ke mana-mana. Bisa membuat sarang lebah itu robek dan segala macam. Ini bagian dari aturan untuk mendapat bioset itu ya, menggunakan alat-alat yang sesuai kan? Iya, salah satu menggunakan itu. Kita sekarang dikelilingi oleh lebah yang kurang happy ya, sarangnya itu diambil madunya. Tapi pasti disisakan kan? Iya, disisakan. Kita mengambil bagian kepala madu saja. Dan bagian anaknya kita tinggalkan dan kita juga meninggalkan sedikit madu untuk makanan anaknya. Sudah berhasil, teman-teman? Sudah. Ini kayaknya kita sudah mendapat hasil. Kita agak menjauh dulu, nanti kita lihat hasil. Ini sudah akhir, mbak. Sudah tidak ada lagi ya pikung yang udah akhir. Jadi tidak ada pakaian lebah. Oke, ini sudah bisa dicokot? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Berhasil tidak disengat oleh lebah. Tadi saya lihat banyak sekali tuh lebah bertengger di topi kameramen saya. Yang penting jangan panik ya. Iya. Oke, mari kita lihat hasil dari perburuan lebah kita kali ini. Di pikung apa tadi namanya Pak Uge tempatnya, kawasannya? Kawasan Tanjung Kaya. Tanjung Kaya. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Uge apa yang kita lihat di sini. Iya. Sarang lebahnya ya? Sarang lebahnya. Tapi madunya kelihatannya tidak terlalu banyak ya? Ini sudah akhir ya. Sudah akhir. Jadi lebahnya tidak mengisi madu ke dalam sarangnya. Dia lebih ke arah makanan anaknya. Langsung ke anaknya. Nah, anak-anaknya itu yang ditinggal kan? Yang ditinggal. Dan nanti anaknya itu yang akan membentuk? Koloni baru. Koloni baru, sarangnya lebih besar dan isinya penuh dengan madu. Iya. Jadi kalau awal panen, ini penuh ya? Penuh ya, penuh. Ini sudah panen ketiga. Panen ketiga ya. Kalau penuh itu bisa satu sarang tadi 5 kilo bisa ya? Iya, 5 kilo sampai 20 kilo. 5 kilo sampai 20 kilo itu berarti sarang yang sangat besar ya? Iya, sarang yang sangat besar. Ini kita bisa, ini lilin ya? Lilin, iya. Ini biasanya digunakan untuk apa sarang-sarang ini? Biasanya dibuat lilin, lilin biasa. Ini wax. Batangan lilin gitu. Kemudian ada juga pembeli dari luar, kita bisa jual ke sana. Ini sayang madunya kurang, karena kalau tidak kita bisa makan. Masih ada, Bu. Oh, gimana? Coba kita. Ah, itu tuh. Oh, iya ini. Kita mau rasakan. Ini masih ada madunya ya. Manis sekali ya. Manis, ya. Ini dari tadi bunga pun? Bunga, kalau sekarang itu bunga kawi. Bunga kawi, bukan puntat tadi ya? Puntat sudah berlalu. Puntat sudah berlalu. Hanya tempat dia memasang. Jadi dia bisa mengambil ke bunga yang lain. Luar biasa. Ini madu ini yang nanti sudah bersertifikat organik, karena prosesnya dari awal sampai akhir, tadi juga pengambilannya itu sesuai dengan standar, standar internasional sehingga bisa mendapatkan cap. Ini kita harus bangga, karena ini hanya satu-satunya, ini madu, danau, sentarung ini di seluruh Indonesia yang memiliki bio sertifikasi. Bangga sekali ya. Sertifikasi. Tahun berapa mendapatkan sertifikasi itu? Dari tahun 2008. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan ini pasti berdampak terhadap kualitas madu yang diproduksi. Jauh lebih murni ya? Murni ya. Jauh lebih murni ya. Jauh lebih higienis? Higienis. Nah, setelah kita panen madu ini, apa step berikutnya? Kita akan melakukan pasca panen. Jadi, apa, melakukan pasca panen itu, ya, memisahkan madu dari sarangnya. Oke. Kita bisa lihat itu, ada tempatnya? Nanti di rumah. Jadi, pasca panen itu dilakukan di rumah petani. Di rumah petani itu sendiri? Itu sendiri. Kita tes kadar air salah satu yang ada di loyang ini. Kita pakai yang ini ya. Ini sudah tiga hari ya, disimpan di sini? Sudah, tiga hari. Wah, ini alatnya harus ini, harus? Kamu lalu? Iya, lalu lalu. Oke. Iya, setelah pasca panen, kita sekarang berada di rumah produksi APDS. Ini Pak Uge sudah ganti baju, kenapa ganti baju? Karena kalau masuk ke rumah produksi itu, ya, SOP-nya harus bajunya bersih. Ya, ya. Lebih rapi. Oke, bisa dijelaskan kira-kira apa proses pengolahan ini di rumah produksi ini, Pak Uge? Ya, untuk proses selanjutnya yaitu proses pengurangan kadar air. Pengurangan kadar air yang tadi dari 25% itu sampai di bawah 21%. Sampai di bawah 21% karena lebih enak ya? Lebih enak, ya, lebih kental dan tahan-tahan lama. Jadi dia nggak mudah terkontaminasi tentunya. Cara pengurangan kadar air itu bagaimana? Ya, nanti kita akan ketemu seseorang yaitu rekan saya, staf saya yang nama Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf. Pak Yusuf, halo Pak Yusuf, apa kabar? Baik. Ini tisirnya rawat Danau Sentarung untuk dunia. Jadi gimana Pak Yusuf, setelah kita panen tadi, dibawa ke sini katanya kadar airnya harus dikurangi. Ini bagaimana persisnya proses untuk memproduksi madu ini sampai bisa dijual dan dikonsumsi? Setelah madunya diambil dari sarangnya, madu dibawa ke sini, dimasukkan ke botol kayak gini. Botol galon ini ya? Nah, botol galon ini. Terus nanti kita masukkan ke dalam dispenser. Di dalam ada? Ini dispenser. Kita bisa lihat ini. Boleh saya buka? Jadi di dalam rumah produksi ini terdapat beberapa ruangan. Salah satu ruangan pengolahan. Jadi kita akan menuju ruangan pengolahan. Ruang pengolahan, silakan Pak Yusuf. Ini ruang pengolahan yang ada dispensernya. Ini ruangan stok madu. Ini untuk stok madu. Jadi sebelum kita mengolah, madu ini kita masukkan ke sini dengan menggunakan saringan. Saringannya, biar dia lebih dari situ kan ke sini, biar lebih murni. Biar tidak ada bekas-bekasnya. Dia dilakukan dua kali penyaringan. Penyaringan di rumah petani. Kemudian sebelum dia dimasukkan ke dalam, disaring lagi. Supaya lebih murni. Nah, ini kan saya lihat banyak sekali dispenser. Ini semua hasil panen oleh petani di bawah APDS itu sendiri. Dan setiap galon ini ada petani yang memilikinya? Iya, ada petani yang memilikinya. Maka setiap galon itu ada kode. Salah satunya kodenya seperti ini. Ini 36, namanya sair 25 kilo. Salah satu kode. Ini dari periode tetap. Kodenya LA, 20 kilo dari periode tetap. Jadi sudah terdaftar. Tapi jenis madunya sama semuanya? Atau berbeda-beda? Tergantung musim panen di bunga apa. Jadi ketika pada saat musim panen di bunga putat, semuanya putat, itu biasa sama. Tapi apabila di satu periode putat, di periode lain bunga kawi, bunga lain itu beda. Kalau yang di ruangan ini bunga apa? Kalau ini dulu-dulu panennya di bunga kawi. Bunga kawi, ya. Jadi ini hasil produksi tahun 2018-2019 kemarin. Pada saat bunga kawi. Nah, ini supaya tidak tercampur, ini ada bunga putat, bunga kawi ini, benar-benar harus tahu persis ya. Tikum mana, dan juga punya siapa. Ininya jenisnya itu harus ditulis di semua di sini ya. Iya, semuanya masuk ke dalam datar produksi panen yang ada di bagian sekitasi APDS. Pencatatannya itu harus. Jangan sampai bunga kawi dianggap bunga putat. Nah, itu bahaya. Oke, disaring dua kali ya, supaya lebih murni. Apa lagi proses berikutnya? Nanti dimasukkan ke dalam, nanti ada contoh loyangnya. Rumah apa, ruangan pengolahan APDS. Ruangan penggurangan kadar air. Bisa tidur, Pak. Nah, ini. Kita masuk ke ruangan pengolahan. Nanti setelah di dalam, kita masukkan ke... Ini madunya dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini. Terus dari situ, prosesnya langsung masukkan ke sini. Ini rang madu. Ini contoh madu yang kita produksi. Ini bisa dilihat ini di sini. Ini madu-madu yang... Sedang dalam proses. Sedang dalam proses untuk mengurangi kadar air. Berapa lama disimpan di sini? Ini sekitar tiga hari. Tiga hari. Dengan suhu tertentu atau? Dengan suhu tertentu. 30 derajat. Setelah itu ada pengetesan berapa persennya? Ada. Itu Pak? Menggunakan alat. Alat lagi. Ini Pak Yusuf yang melakukan. Ada yang sudah siap dites Pak Yusuf? Ini bisa. Oke, yuk kita tes ini. Saya ambil alat. Tadi Pak Bugia sudah menjelaskan, biasanya kalau madu yang baru dipanen itu, kadar airnya itu bisa di atas 20 persen. 25 bahkan sampai 28 persen. Tapi idealnya, kadar airnya di bawah 20 persen. Karena madunya lebih kental, juga mungkin lebih awet. Ini pengaruh terhadap rasa juga dong. Iya, iya. Oke. Di sini kita punya dua alat. Yang satu ini alatnya alat digital. Pengukuran secara digital. Yang satu ini dengan manual. Ini untuk mengukur temperatur? Kadar air. Kadar air. Ini namanya repaktometernya. Oke, coba kita lihat Pak Yusuf bagaimana. Kita tes kadar air salah satu yang ada di loyang ini. Kita pakai yang ini ya. Ini sudah tiga hari ya dah disimpan di sini. Ya, belah tiga hari. Wah ini alatnya harus ini. Di sini katanya 18 persen airnya. Ini bagus nih, sudah siap. 18 persen airnya. 18 persen. Jadi 18 persen ini berarti sudah paling maksimal. Ya, sekarang apa? Sudah dari sini. Siap? Kita, ini kan karena belum ini, sebetulnya di sini masih ada juga yang di freezer kayak gitu. Masukkan di situ, terus sarinkan lagi. Disarinkan lagi. Terus baru dibotol. Kemudian baru dibotol. Proses pembotolan juga di sini? Di sebelah. Di sebelah. Ya, nanti kita lihat ya di sebelah itu. Biasanya botolnya itu per botol berapa gram ya Pak? 300 gram. 300 gram. 300 gram, jadi berarti harga per botol kalau keluar dari rumah produksi ini berapa ya? Satu botol tuh 100 ribu. Satu botol 100 ribu. Jadi kebakan saya betul ya Tadese. Saya lihat ini, ini jangan-jangan sekitar 100 ribu. Tadi sudah belajar. Soalnya dari Pak Uge itu, satu kilo itu 120 ribu ya kalau di harga APDS. Tapi kalau sudah diolah, dibotol, dan dijual itu, di pasar itu bisa 100 ribu. Ini untuk semua jenis? Iya. Semua jenis. Semua jenis. Dipasarkan di mana-mana saja Pak Uge? Kalau yang botol-botol ini, kita pasarkan di Putus Ibau, Pondianap, di Uge Pasar. Dan perencanaan kita akan masuk ke pasar oriflim. Mudah-mudahan. Iya. Nah ini sudah masuk kosmetik ya? Iya. Wow, luar biasa. Jadi kita juga turut bangga ya terhadap proses ya cara ini asosiasi dari priau dan asentarumi ini memanen madu. Ini dengan metode yang disebut sebagai panen lestari kan. Karena di dalam melakukan panen itu, itu tidak diambil semua begitu saja. Tapi disisakan saranya sehingga masih bisa tetap berkembang biak lebahnya. Yang diharapkan juga ini akan menjadi sumber mata pencarian yang terus-menerus yang lestari. Karena ternyata kita banyak sekali berhutang budi kepada lebah. Bukan hanya memberikan madu, tapi juga tanpa lebah, kita tidak akan bisa menikmati banyak sekali tanaman-tanaman yang bergantung hidupnya pada lebah itu sendiri. Pak Uge tiap hari mengkonsumsi madu? Gimana? Jarang sekali. Jarang ya? Tapi madunya ada. Madunya ada ya? Jadi ketika kurang enak badan, ketika ini kita selalu berhutang di sini. Kalau saya itu memang, aku sebenarnya dalam seminggu itu 2-3 malam saat satu. Satu minggu itu 2-3 malam saat. Iya, baik sekali lagi. Terima kasih banyak Insight with Desi Anwar kali ini. Banyak sekali belajar ya mengenai bukan saja bagaimana para petani di sini memanen dan mengolah madu. Tapi kita juga belajar untuk mengapresiasi apa yang diproduksi di sini. Karena di sini tidak seperti di tempat lain, ini semuanya itu dengan cara organik ya. Ada sistemnya, ada asosiasinya, ada persyaratannya dan semua ditaati dan dipatuhi. Sehingga ini merupakan satu usaha unggulan ya dari Taman Nasional Danau Sentarum itu. Sekali lagi Pak Uge, Presiden Uge, terima kasih banyak. Sukses dan juga Pak Yusuf ya dan sekali lagi Insight with Desi Anwar langsung dari Kabupaten Kapuas 10 persisnya di tengah-tengah Danau Sentarum. Kita akan berjumpa di mana? Saksikan Insight with Desi Anwar berikutnya. Jangan lupa menyaksikan Insight with Desi Anwar juga di cnnindonesia.com Dan juga di YouTube, kanal YouTube kita. Insight with Desi Anwar at youtube.com Bye-bye. Sebelum kita manen harus ada SOP penting yang diikuti, kalau tidak kita nanti disengat oleh lebahnya ya Pak Uge ya. Sebelum kita panen, kita akan memasang alat penyaman penyaman, yaitu berupa baju, baju yang tebal, sarung tangan, kemudian sebuah jaring yang akan dipasang di kepala. Salah satunya untuk menghindari cengatan rebah. Oke, ini kita panen di kepala. Oke, kita panen. Wah, salah satu dari guru kita, kena sengat lebah, langsung kabur. Ini lebah sekarang, ada di kepala kamu itu. Oke, enggak usah di ini, Pak Uge ya. Enggak usah di... Yang penting kita kalem, diam-diam, jangan panik. Sudah berhasil, teman-teman? Sudah. Ini kayaknya kita sudah... Boleh kita lihat? Sudah mendapatkan. Iya. Kita mau rasakan. Ini masih ada madu ini, ya. Manis sekali, ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax